Pemirsa Adik Kepar Angelina Sondah, Riki Suyono adalah seorang polisi. Bukan di Indonesia, namun polisi di Boynton Beach, Florida, Amerika Serikat. Riki Suyono adalah adik tiri almarhum Aji Masaid. Riki adalah salah satu polisi di Amerika Serikat yang berdarah Indonesia. Selain Riki, ada pula Maria Esther Indrasari yang jadi polwan di sana. Tim Topikan TV, Faisal Utama dan Beni Cahyadi bertemu keduanya yang tengah bertugas. Ini dia topiknya. Kantor polisi Boynton Beach, Florida, Amerika Serikat. Ada sekitar 250 personil polisi yang bertugas di tempat ini. Ternyata di antara mereka ada warga Indonesia yang jadi polisi lalu lintas atau polantas. Halo, selamat datang di Boynton Beach Police Department. Nama saya Riki Suyono dan saya bekerja di sini sebagai Rekestek dan juga sebagai Parking Enforcement Specialist. Saya sudah di sini kerja 14 tahun dan saya asalnya dari Surabaya dan saya besarnya di Jakarta. Selamat datang dan silahkan ikuti saya. Lihat tugas dari kami. Oke, let's go. Sudah 14 tahun Riki bertugas di kantor polisi Boynton Beach. Hingga kini statusnya masih sebagai aparat sipil atau non-swered officer. Riki enggan masuk akademi kepolisian dan harus melepas keluarga negaraan Indonesia-nya. Meski demikian, kinerja Riki menuai pujian banyak kalangan. Buktinya pada 2012, Riki dinobatkan sebagai employee of the year di kantor polisi ini. Meski sudah lama tinggal di Amerika Serikat, Riki terus memantau perkembangan di tanah air. Apalagi ternyata Riki adalah adik bungsu politisi dan selebriti terkenal negeri ini, almarhum Aji Masaid. Dan yang ini adalah Maria Esther Indrasari. Seorang polisi yang juga bertugas di Florida, Amerika Serikat. Mungkin Maria jadi satu-satunya wanita asal Indonesia yang menjadi polisi Amerika Serikat. Berbeda dari Riki, Mojang Bandung kelahiran 38 tahun silam, sudah menjadi warga negara Amerika. Karena itu ia bisa mendaftar ke akademi kepolisian. Namun rupanya masuk akademi kepolisian sangat sulit. Sebelas kali ikut tes masuk selalu gagal. Akhirnya pada tes ke-12, Maria baru diterima masuk akademi. Ada seleksi pertama, itu seleksi fisik. Tesnya itu difícil banget ya. Karena benar-benar susah. Karena tesnya dibuat untuk laki-laki. Waktu itu saya harus menderet dummy. Dummy-nya itu beratnya 150, jadi sekitar 70-50 kalau misalnya. Sebelum dideretnya itu harus lari sepanjang football field, itu sepanjang 300 meter. Lari bawah-balik jadi 200 meter. Selama menjadi polisi, banyak suka duka yang dialami Maria. Salah satunya saat menyamar menjadi pekerja seks komersial. Ada beberapa perlapatan yang selalu dipakai buat pelacur-pelacur jalan-jalan di sini. Buat hidupan, ini bisnis di situ. Jadi pagi-pakinya kita singgir-singgirin dulu pelacurnya kita langsung-langsung di bimbara. Terus baru polisiannya kita di situ. Misalnya kita berdua-dua karena kita gak bawa pestle, gak bawa apa-apa. Ini yang kita bawa cuma di hidup tempat polis. Ini boleh di dalam. Ini kita berdua-dua. Jadi kita ada kata sandinya kalau misalnya si orangnya. Oh iya oke, let's do business. Jadi langsung kita pakai kata sandi. Oke, langsung dikerup di, dapat dikepung. Sudah 6 tahun Maria bergabung di kepolisian. Sebagai accident investigator. Tugasnya adalah menyelidiki kasus-kasus kecelakaan. Maria berharap suatu saat karirnya meningkat dan mungkin bisa menjadi pimpinan sebuah kantor polisi. Karena itu untuk menambah kemampuannya, Maria kuliah lagi dengan mendalami bidang psikologi forensik. Demikian laporan Faisal Utama dan Benny Cahyadi dari Florida, Amerika Serikat.